Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jalan Sepi. Di video kali ini Jalan Sepi akan merangkum sebuah film yang berjudul Janin. Film yang disutradarai oleh Ook Budiono ini dibintangi oleh Jill Gladys, Ruben Elisama, Miriam Berlina, dan beberapa artis lainnya. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang sebuah teror menyeramkan yang menimpa kepada ibu hamil bernama Dinar yang dimana ia kerap kali dihantui oleh hantu wanita menyeramkan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak yang tengah berada di salah satu kamar yang dimana pada saat itu si anak tersebut mendapatkan gangguan dari sebuah boneka yang bergerak dengan sendirinya. Namun ketika di saat ia hendak akan mengeceknya, seketika kereta bayi yang ada di sana pun bergerak menghampiri dirinya, yang dimana ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari seorang wanita hamil yang bernama Dinar. Menyadari pintu jendela yang terbuka oleh hembusan angin, maka ia pun segera menutupnya. Akan tetapi seketika ia dibuat terkejut dengan kedatangan suaminya yang bernama Randu. Dinar sendiri mengatakan kepada suaminya bahwa ia merasa ada pergerakan di dalam perutnya yang dimana lalu Randu menyarankan kepada Dinar bahwa ia akan mengajak kepada Dinar untuk melakukan check-up di kesokan harinya. Hingga tibalah di pagi harinya, Dinar dihampiri oleh tetangga sebelah rumahnya yang bernama Bu Sukma dimana Bu Sukma berkata kepada Dinar bahwa ia merupakan orang yang senang dengan ibu hamil dan bahkan ia juga mengingatkan kepada Dinar untuk berhati-hati menjaga kandungannya itu. Namun tak lama kemudian datanglah Randu yang mengajak kepada Dinar untuk segera pergi. Dan tibalah di sebuah rumah sakit, dokter itu mengatakan kepada mereka jika saat ini kondisi kandungan yang ada di dalam perut Dinar dalam kondisi baik-baik saja. Dan dokter itu pun mengatakan kepada mereka bahwa janin yang ada di dalam kandungan Dinar berjenis kelamin wanita. Yang lalu Dinar mengatakan kepada dokter soal masalah pergerakan yang dialaminya semalam yang kemudian dokter itu pun menjawab jika apa yang dialami oleh Dinar merupakan hal yang normal. Itu wajar bunda. Tuh kan apa aku bilang. Pasti dok. Makasih ya dok. Sama-sama. Tiba di malam harinya, di saat Dinar sedang memotong apel di meja makan, terdengar suara bel di dalam rumahnya yang lalu di saat ia hendak akan mengeceknya, seketika lampu pun padam yang dimana tanpa disengaja, Dinar menjatuhkan tepung yang ada di sana. Namun ketika di saat Dinar hendak membuka pintu, tiba-tiba lampu menyala kembali, dan rupanya di depan rumahnya itu tidak ada siapapun. Akan tetapi saat Dinar hendak akan kembali ke penja makan, terdengar suara bel kembali, yang dimana saat ia membukanya, rupanya itu merupakan Randu yang sengaja ingin menakut-nakuti istrinya. Namun seketika Dinar dibuat terkejut, saat ia melihat jejak kaki yang terlihat dari tepung yang ada di lantai, akan tetapi Randu mencoba menenangkannya dengan mengatakan jika jejak kaki tersebut merupakan jejak kaki dari Dinar sendiri. Yang lalu Randu membawa Dinar ke salah satu ruangan, dimana pada saat itu rupanya Randu sudah mempersiapkan itu semua untuk kelahiran anak pertamanya mereka. Dan bahkan Randu juga telah mempersiapkan sebuah nama untuk anak mereka berdua, dimana ia akan memberinya sebuah nama Sidney. Sidney. Tiba di pagi hari, Dinar yang saat itu telah membuang sampah, ia kembali dihampiri oleh Bu Sukma, yang dimana pada saat itu, Bu Sukma memegang kandungan Dinar sambil mengatakan sesuatu hal kepadanya, agar Dinar selalu senantiasa berhati-hati dalam menjaga kandungannya itu. Namun Dinar yang terlihat ketakutan ketika melihat tatapan dari Bu Sukma, maka ia pun lantas pergi meninggalkannya. Dan tak lama setelah itu, di saat Dinar sedang melakukan aktivitas di rumahnya, tiba-tiba benang yang ia pakai terjatuh dengan sendirinya, yang dimana tanpa Dinar sadari, terlihat hantu wanita menyeramkan, yang melintas dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Dan tak lama saat Dinar akan melakukan aktivitasnya kembali, terlihat jika hantu itu sudah berada di belakang Dinar, hingga akhirnya hantu itu pun menyerang Dinar sehingga membuatnya ketakutan. Setelah beberapa hari mendapatkan gangguan yang menimpa kepada istrinya, maka Randu pun segera menelpon adik iparnya yang bernama Tristan dalam upaya untuk menemani kakaknya itu. Namun Tristan mengatakan kepada Randu bahwa ia bersedia akan menemani kakaknya itu setelah ia membereskan semua tugas kuliahnya. Sedangkan itu Dinar yang sendirian di rumah, ia kembali mendapati gangguan hal-hal aneh yang dimana tiba-tiba Dinar dikagetkan dengan kereta bayi yang bergerak dengan sendirinya. Segera ia pun menelpon Randu dan memintanya untuk segera pulang. Akan tetapi Randu menolaknya, dikarenakan ia sedang sibuk dengan urusan yang ada di kantornya itu, hingga akhirnya Randu pun memiliki sebuah rencana dimana ia akan menyewa baby sister dalam upaya menemani istrinya yang sedang ketakutan. Dan tak lama saat di sore harinya, baby sister yang dipesan pun kini telah datang, yang lalu Dinar pun sedikit menjelaskan kepada Susan soal beberapa ruangan yang ada di dalam rumahnya itu. Dan tibalah di malam harinya, Dinar menceritakan tentang keanehan dari sister tersebut, dimana ia merasa jika sang sister terlihat begitu sangat pendiam, namun ketika Dinar memberitahu jika sister itu bernama Susan, seketika raut dari wajah Randu terlihat tegang. Singkat cerita saat keesokan harinya, Dinar kembali mendapatkan gangguan mistis, dimana ia yang sedang berada di depan pintu kamar bayi, seketika dibuat terjatuh masuk ke dalam kamar, yang lalu pintu pun terkunci dengan sendirinya. Akan tetapi di saat bersamaan, Dinar mendengar suara tangisan dari kereta bayi yang ada di depannya. Setelah kejadian itu, Dinar pun mendatangi ke kediaman Bu Sukma, dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut. Yang lalu Bu Sukma mengatakan kepada Dinar, bahwasannya makhluk yang mengganggu dirinya, bukan hanya bersemayam di dalam rumah, melainkan juga bersemayam di dalam janin kandungannya itu, tak hanya bersemayam di dalam rumah, tak lama kemudian Randu pun datang menjemput Dinar, dimana ia merasa kesal, dengan mengatakan agar Dinar jangan lagi mendatangi ke kediaman Bu Sukma, yang menurut dirinya Bu Sukma itu, memiliki keperbadian yang aneh. Singkat cerita, di saat Randu sedang menikmati teh hangat di meja makan, seketika ia dibuat terkejut, ketika melihat kursi di sampingnya itu bergerak dengan sendirinya, akan tetapi Randu tak menyadari, bahwa di kursi tersebut terdapat sosok hantu menyeramkan, hingga tibalah di pagi harinya, di saat Randu tengah menyetir mobil, ia tiba-tiba dikagetkan dengan suara teriakan, yang lalu seketika ia baru menyadari, dengan menyebut sebuah nama yaitu Susan. Sementara itu Dinar yang berada di dalam rumah, tiba-tiba ia muntah mengeluarkan darah, yang dimana pada saat itu, seketika Dinar kembali diteror oleh hantu wanita menyeramkan, yang menyerang dirinya sehingga membuat Dinar ketakutan. Setibanya di rumah, Randu yang saat itu tengah menemani istrinya tidur di dalam kamar, selintas ia mendengar suara dari dalam kamar bayi, yang dimana saat ia mengeceknya, ternyata di sana tak ada siapapun. Akan tetapi seketika Randu dibuat terkejut, dengan sebuah janin yang bergerak mengarah kepada dirinya, Randu yang ketakutan melihat hal itu, lantas ia pun segera lari ke luar dari kamar bayi tersebut. Dan tibalah di pagi harinya, Randu yang baru menyadari dengan apa yang terjadi di dalam rumahnya itu, maka ia pun berpamitan pergi kepada Dinar, dan menyuruhnya untuk beristirahat di kamar. Sedangkan itu Randu sendiri, ia menyempatkan pergi menuju salah satu tempat, dimana ia terakhir meninggalkan Susan, yang ternyata saat setibanya di sana, ibu tersebut mengatakan kepada Randu, bahwasannya Susan telah pergi untuk selamanya, setelah nyawanya tak berhasil tertolong ketika sedang melakukan aborsi. Dan bahkan ibu itu juga mengatakan kepada Randu, jika jasad dari Susan telah dibawa pergi oleh ibunya sendiri. Yang kemudian ibu itu memberikan sebuah dompet kepada Randu, yang dimana saat ia membukanya, Randu seakan tak percaya jika Bu Sukma merupakan ibu kandung dari Susan. Dan tak lama setelah itu, Randu pun segera menghampiri kekediaman Bu Sukma, dengan alasan bahwa ia meyakini, jika selama ini yang mengganggu keluarganya yaitu disebabkan oleh Bu Sukma. Akan tetapi Bu Sukma berbalik mengatakan kepada Randu, tentang sikapnya yang mencampakkan anaknya, sehingga membuat anaknya mati bersama janin yang ada di dalam kandungannya itu. Dan bahkan Bu Sukma juga menjelaskan, alasan dirinya melakukan ritual di dalam rumah, yaitu hanya untuk melindungi dinar juga janinnya, dari serangan arwah Susan yang hendak menuntut balas dendam. Sedangkan itu dinar kembali diserang oleh hantu Susan, yang dimana kali ini Susan berniat mencelakai dinar, dengan cara mencekiknya namun di saat bersamaan, datanglah Randu bersama Bu Sukma, yang mencoba untuk menenangkan hantu Susan. Bahkan selain itu Bu Sukma juga berniat untuk merelakan nyawanya sendiri, dalam upaya agar balas dendam yang akan Susan lakukan dapat terselesaikan. Namun rupanya hantu Susan yang sudah terlanjur marah, tanpa disangka ia menyerang ibunya sendiri, yang mengakibatkan Bu Sukma terlempar sehingga mengkebatkannya tewas. Melihat kejadian itu, segera Randu pun mengambil kalung jimat milik Bu Sukma, dimana kalung tersebut mampu membuat hantu Susan seketika menghilang. Setelah kejadian semalam, keesokan harinya Randu pun berkata jujur kepada dinar, dimana sebelum pernikahannya itu, Randu telah menghamili seorang wanita bernama Susan. Akan tetapi Randu yang tak ingin jika pernikahannya dengan dinar harus hancur, maka ia pun dengan terpaksa, harus membawa Susan menuju sebuah tempat aborsi, yang tak lama setelah melakukannya, Susan pun harus dinyatakan tewas. Mendengar hal itu, lantas dinar pun kecewa sekaligus marah terhadap perlakuan suaminya itu. Singkat cerita ketika Randu sedang berada di kantor, ia mendapati telpon dari Biro jasa suster, yang dimana dalam percakapan itu sang Biro mengatakan, bahwasannya mereka akan segera mengirimkan suster menuju ke kediaman Randu. Randu sendiri yang mendengar hal itu, lantas ia pun mengatakan, jika suster yang dipesannya sudah lama datang, dan tinggal bersamanya selama dua bulan. Menyadari hal itu, lantas Randu pun segera pergi menuju rumah, sedangkan itu dinar seketika dibuat terkejut, ketika menyadari dirinya sudah berada di dalam kamar bayi. Dinar yang saat itu hendak meminta bantuan kepada suster di sana, tanpa diduga tiba-tiba suster tersebut kini telah berubah menjadi hantu Susan, yang kemudian hantu itu menyerang dinar, dengan melemparkannya ke dalam kamar bayi. Sementara itu Tristan yang telah tiba di kekediaman kakaknya itu, tanpa disengaja ia mendengar suara teriakan dari dalam kamar, dimana Tristan yang belum mengetahui jika suster itu merupakan jelmaan setan, lantas ia pun meminta bantuan kepadanya, yang dimana seketika tiba-tiba suster itu menyerang Tristan, sehingga mengakibatkannya pingsan. Sedangkan itu hantu Susan kembali meneror dinar, dimana kali ini hantu tersebut berupaya mengambil janin yang ada di dalam kandungan dinar, akan tetapi hal itu berhasil dicegah oleh Tristan, yang kembali bangkit dari pingsannya. Setelah kejadian itu, dinar pun segera dibawa menuju rumah sakit, dalam upaya untuk melakukan persalinan. Sementara itu randu yang dalam perjalanan, tiba-tiba ia kembali diteror oleh hantu Susan, yang mengakibatkan kecelakaan sehingga membuatnya tewas. Sedangkan itu anak dari dinar pun telah lahir dengan selamat, akan tetapi seketika hantu Susan muncul kembali, sehingga hal itu membuat dinar tewas. Singkat cerita dimana Sidney yang kini telah tumbuh dewasa, tanpa disengaja Tristan memergoki dirinya yang sedang berbicara sendirian, yang lalu ketika Tristan menanyakan dengan siapakah Sidney berbicara, ia pun menjawab bahwa dirinya sedang berbicara dengan suster Susan. Mendengar hal itu, lantas Tristan pun segera membawa pergi Sidney dari sana, yang dimana tanpa Tristan sadari, tiba-tiba muncul tangan menyeramkan dari balik pintu lemari, dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah rangkuman dari film Janin, film yang berdurasikan 85 menit ini, memiliki alur cerita dimana bahwa teror yang menimpa kepada Randu dan dinar, yaitu disebabkan oleh hantu bernama Susan, yang berhasrat untuk menuntut balas dendamnya. Oke teman-teman, sekian di video kali ini Jalan Sepi mengucapkan terima kasih, kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Jalan Sepi, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!